Intro Gitu loh Jadi kenapa saya bercerita Ya kan Supaya meyakini bahwa apa yang dituduhkan Mbak DP ini semuanya salah Makanya saya sangkal Kalau benar ya saya akui Kalau memang saya gak bisa bangun pada saat ini saya akui Iya memang saya gak bisa bangun Tapi disini saya bangun yang lebih dari lebih bangun Ya kan Bahkan saya juga bisa melayani dia Kapan dia mau Kenapa saya cerita begitu Ya kan Untuk bercerita sesbenar-sebenar-benarnya Karena Penonton ini ada yang mampu dipengaruhi Dan ada yang tidak dipengaruhi Makanya Dia tuduh saya apa Saya membalasnya dengan hal yang masuk akal Dengan sesuai dengan pertanyaan Seperti itu Bang saya dapet bocoran bang Ketika abang berumah tangga itu sama Mbak DP Memang terjadi sedikit Sorry ya Saya bisa menyebutkan Ada penyimpangan sosial Penyimpangan seksual Harus ada Seks trisam gitu Seperti itu Itu gimana bang Aduh ini lagi nih Ini kan makanya saya mengkauh Itu bohong Makanya serun kan Berita yang meredam Makanya gini Jadi apa yang saya jelaskan Disini Insya Allah Itulah yang terjadi pada satu rumah tangga kami Ingat ya Rumah tangga kami Tahun 2005 Sampai berakhir 2008 Tapi kenapa dia cerita buruk-buruknya Di 2023 2022 Dimulai dari 2022 Kalau gak salah deh Begitu saya bebas dari Lapa Cipinak gitu kan Kenapa dia menjelekkan yang bukan terjadi Itu kan contohnya fitnah Gitu kan Padahal saya udah kasih tau Melalui WA Ke dia Terus tiba-tiba dia Dengan sombongnya Ya Dia seolah-olah kayak Apa ya Kayak Bercerita tuh Bercerita seolah-olah itu benar Itu yang saya Yang saya heran Itu berani sekali nih Si Mbak DP ini Ngomong Seperti seolah-olah benar gitu Padahal tidak nyata Yang dibilang KDRT Ternyata yang KDRT siapa Dibilang padahalnya dia melihat saya Ya Pokok dia sih gak nyebut nama Mungkin dia cari aman Tapi kan gak boleh Mau cari aman gak cari aman Tetap media sosial adalah Untuk hal yang baik-baik Bukan untuk mendebar fitnah Bukan untuk mendebar keributan Bukan untuk ngejelekin sayang Ngejelekin orang lain Bukan itu tujuan media sosial ini Ya kan Untuk kita bisa mengenal orang jauh-jauh Janganlah dimanfaatkan media sosial ini Untuk hal-hal yang negatif Untuk kedengkian hati seseorang Ya kan Pakailah dengan arif dan bijaksana Makanya akhirnya akibatnya begini Makanya saya merasa warga gedara Saya punya pengacara Saya punya kepolisian Ya kan Saya minta Orang yang seperti ini Tolong ditindak tegas Supaya di kemudian hari Tidak ada lagi yang seperti dia Takutnya apa dicontoh sama yang lain Betul gak Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID